Kabupaten Batanghari masih terdata warga yang menduduki rumah kriteria tidak layak huni. Di Rasperspergem data sedikitnya ada 5.852 rumah yang masih masuk dalam kategori rumah tidak layak huni. Jumlah ini terlihat dari hasil luasan lahan dan bentuk fisik bangunan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita JekTV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Rumah merupakan tempat bernaung kehidupan dari panas dan hujan serta merujuk kenyamanan tempat tinggal. Di Kabupaten Batanghari masih terdata sedikitnya 5.852 kepala keluarga yang tinggal di rumah terbilang tidak layak huni. Rumah tidak layak huni masih menjadi persoalan yang harus secara ekstra ditangani menjadi PR pemerintah dalam menjadikan tempat tinggal warga layak huni. Dinas Perumahan dan Permukiman atau PERKIM Kabupaten Batanghari mendata sebanyak 5.852 rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Batanghari, Abdul Somad, mengatakan kategori penilaian tidak layak huni memiliki kriteria. Salah satunya luas dan bentuk fisik bangunan, atap, lantai, dan dinding. Dari ribuan RTLH tersebut, kecamatan Morapulian masih dominan dengan jumlahnya, mencapai 1.491 unit rumah. Untuk data terakhir, untuk tahun 2023, dari lebih kurang 55.500 sekian jumlah kakak yang memiliki rumah, itu sekitar 5.852 unit yang betul-betul dikatakan rumah RTLH yang tidak layak huni. Tentunya banyak ya kategorinya. Yang pertama tentunya dari bentuk rumah. Ada rumah itu kan permanen, semi-permanen, dan memang rata-rata sirkulasi udaranya juga. Mungkin lantainya yang belum layak bisa masih tanah, ataupun baru bertontok. Jadi untuk spesifikasi rumah tidak layak huni ini, pastinya kan dari sasaran indeks yang kita ambil, tentunya lebih ke fisik ada rumahnya. Untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni tersebut, SOMAD telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Jampi, dan dari tahun 2022 hingga Kabupaten Batanghari mendapat sebanyak 228 unit dari balai PUPR dan PUPR Provinsi melalui program Dumisake akan melakukan bedah rumah sebanyak 180 unit. Terima kasih telah menonton!